Intro Siapkan saja istana kita Istana Selayak Merdeka Ada yang mati diurus aku Tentu menganggap tidak masuk jurusan sibil Karena begini Gordo Zakaria Apa Bapak terpesona dengan pidato saya Apa memang materinya bagus Enggak Mas Soalnya saya pembicara selanjutnya Ijinkan Benda lagi Dari kampus Oh Ario Seno asli ini nganjuk Nganjuk Ada yang dari nganjuk gak Mungkin dalam Berbagai prestasi Oke Teman-teman Tepat tangan untuk kita semua Oke mungkin itu Sedikit Sedikit pengenalan tentang Berbagai prestasi yang telah diraih oleh HMJ Ilmu Komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dekan Bapak Dokter Wahyuti Yang saya Hormati Para pemadu Dekan Para ketua jurusan Sekretaris jurusan Para staff dosen Di lingkungan Fakultas Emosisial dan Emosolitik UMM Dua bintang Yang dapat dua bintang itu hanya 12 berganti Yang banyak satu bintang Maaf UIN itu satu bintang Brawijaya dua bintang Seperti kita Dua bintang Yang banyak tidak berbintang Tidak berbintang Di Jawa Timur ini Yang bintangnya dua BTS Kemudian KUNER Unibro UMM Yang tiga bintang Siapa Pak Tidak ada satu pun perbuan tinggi di Indonesia ini Yang sudah dapat tiga bintang Jadi dua bintang itu adalah Pol Jadi kita Alhamdulillah kita sekarang ini mendapatkan Kistar pada level Ini gambaran saja Untuk menunjukkan Di mana level UMM ini Ya baik pada tingkat internasional Nasional maupun Kalau visif ini Tidak Profonnya tidak bagus Saya khawatir juga Nular yang lain Tapi kalau visif ini bagus Insya Allah Nular kepada Bapak Demikian Saya kira Waktunya sudah sangat Lama Dan saya sudah beri Penterangan yang cukup Intinya Pokoknya sampai ketemu Selamat belajar Sekali lagi Jangan lengah Banyak kudaan Di sekitar Anda ini Dan saya ingatkan lagi Ada empat pantangan Masu BUMM Pertama tidak menggunakan Obat terlarang Termasuk Iman keras Tidak melakukan Tindakan asusila Tidak melakukan Tindakan kriminal Termasuk mencuri Barang temannya sendiri Kemudian yang keempat Tidak melakukan Tindak kekerasan Dan vandalisme Sampai jumpa, jumpa, jumpa. Sampai 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 jumpa. Selamat menikmati, selamat menikmati, kami akan berhati. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah menonton! sampai menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah menonton! terima 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 menonton! sekolahan, kemudian menjadi university student jadi jadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang tentu saja dengan seberapa macam persyaratan untuk menjadi mahasiswa UMN Bapak Menteri di UMN ini ada ketentuan ada 4 pantangan mahasiswa UMN dan ada satu yang harus dilakukan pantangan pertama adalah tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang yang kedua tidak boleh melakukan pelanggaran asusila yang ketiga tidak boleh melakukan kekerasan termasuk vandalisme dan yang keempat adalah tidak boleh melakukan tindakan kriminal sanksinya berat untuk pelanggaran empatnya itu dikeluarkan dari Universitas Muhammadiyah Malang ada pun kewajibannya hanya satu yaitu sholat jadi tidak boleh mahasiswa UMN yang beragama Islam tidak melaksanakan sholat lima waktu ada pun yang tidak beragama Islam yang kira-kira jumlahnya sekitar 15 orang 15 persen dari jumlah mahasiswa UMN itu diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya tapi juga harus dengan sebaik-baiknya Bapak Menteri yang dirahmatilah Allah acara disamping P2KK mereka juga nanti akan terlibat dalam kegiatan selama satu semester penuh yaitu kegiatan student day hari mahasiswa di UMN ini pada hari Sabtu dia ada kuliah tapi mahasiswa terutama mahasiswa baru wajib masuk dan mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang digelar oleh para seniornya dan di tingkat fakultas dan tingkat jurusan yang itu adalah dalam rangka segera beradaptasi agar mereka segera beradaptasi menjadi keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Malang demikian Bapak Menteri laporan singkat kami sampaikan sekali lagi atas nama Sivitas Akademika mengucapkan banyak terima kasih atas gadiran Bapak dan kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan semangat, motivasi kepada calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus menutup acara Besmaba Bila itafiq wa widayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih di Kampus Putih Dan hadirin yang berbahagia Marilah kita ikuti acara selanjutnya yang di kuliah tamu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia segaligus penutupan secara resmi Besmaba Universitas Muhammadiyah Malang tahun Akademik 2012-2013 Yang terhormat Bapak Muhammad Nuh disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang kita banggakan Bapak Dr. Muhajir UMM ini Kampus Merah Putih Kampus NKRI serta yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang saya hormati Rektor ITS Rektor UNESA hampir tidak pernah Bapak Muhajir saya menghadiri pembukaan penerimaan mahasiswa baru di suatu kampus dihadiri oleh Rektor-Rektor yang lain kecuali GUMM dan yang hadir bukan Universitas biasa Universitas yang terbaik karena yang terbaik ketemu dengan yang terbaik T.O.P ketemu dengan T.O.P Tau T.O.P ya Top Yang saya hormati Direktur Kelembagaan dan yang saya sangat-sangat cintai dan banggakan yaitu para mahasiswa baru UMM yang sebentar lagi resmi menjadi mahasiswa UMM kalau Tau sekarang tadi masih dikatakan calon tapi saya yakin seyakin-yakinnya Pak Muhajir Insya Allah meskipun calon bisa diterimalah nanti saya tidak yakin kalau habis ini ada yang dikeluarkan tidak yakin saya jadi ibarat pernikahan itu calon pengantin wanita sudah ada calon pengantin pria juga sudah ada tinggal ijab kobilnya saja tinggal kobil tu nikaha watazwijah bil mahril mazgurnya saja mengapa kita harus bersyukur dan bangga menjadi orang Indonesia Pak Muhajir saya mencatat itu ada 20 alasan kenapa kita harus bersyukur dan bangga menjadi orang Indonesia bangga gak anda sekalian menjadi orang Indonesia mengapa bangga karena ada 20 alasan alasan yang pertama tidak semua penduduk dunia yang jumlahnya 7 miliar itu didaktirkan menjadi orang Indonesia hanya 240 juta saja yang didaktirkan menjadi orang Indonesia ya kita-kita saja orang lain orang Amerika tidak dijadikan orang Indonesia orang Cina pun juga tidak hanya kita sajalah yang didaktirkan menjadi orang Indonesia itu pasti ada rahasianya pasti dikira gampang menjadi orang Indonesia tidak buktinya apa buktinya kalau kita lihat para imigran gelap itu betapa susahnya untuk menjadi orang Indonesia dia harus nerobos-nerobos akhirnya ketangkap kembalikan lagi kita ini tidak pakai apa-apa sudah menjadi orang Indonesia oleh itu kita harus bersyukur dan bangga apalagi menjadi mahasiswa UMM mahasiswa kampus merah putih jas merah yang berada di kampus putih kampus NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke itulah Indonesia bukan Indonesia kalau tidak ada Papuanya bukan Indonesia kalau tidak ada Acehnya bukan Indonesia kalau tidak ada Dayaknya bukan Indonesia kalau tidak ada NTT-nya bukan Indonesia kalau tidak ada Sulawesi-nya dan bukan Indonesia kalau tidak ada Malangnya karena tanggung jawab itulah maka amanah yang sudah diserahkan kepada Anda semua sebagai mahasiswa tadi laksanakan dengan baik mau sekolah mau kuliah silakan mau belajar silakan bolos silakan apa saja silakan tetapi bagi orang yang bertanggung jawab tidak akan bolos tidak akan ngerpek tidak akan nyontek tidak akan menggunakan narkoba dan tidak akan melakukan yang anarkis karena kita adalah mahasiswa yang bertanggung jawab jadi bedanya disitu saja sebenarnya tanggung jawab dan orang yang paling jelek kalau dianggap tidak bertanggung jawab mohon maaf yang ini mohon maaf betul yang ini mohon maaf betul yang akan saya sampaikan ini kalau ada seorang laki dia dikatakan kamu tidak bertanggung jawab ya gara-gara sesuatu tadi itu itu sejelek-jelek orang laki mahasiswa harus berani mengambil tanggung jawab konsekuensi dari tanggung jawab tadi itu adalah termasuk resikonya mahasiswa UMM harus berani mengambil resiko termasuk resiko suatu saat nanti menjadi presiden Republik Indonesia jangan dikira kalau sekarang 2012 usia Anda semua kira-kira sekitar 18an tahun in between di sekitar itu meskipun saya yakin ada yang usia 16 tapi saya pun juga ada yang yakin yang usia 20 tapi rata-rata kira-kira sekitar 18 30 tahun ke depan pada saat 2045 100 tahun Indonesia Merdeka kira-kira sekitar 7 kali presiden ke depan siapa tahu Allah mentakdirkan yang menjadi presiden tahun 2045 ke atas nanti adalah alumni alumni UMM jadi endaknya kita itu selalu belajar 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 sudah lah yakin lah dengan belajar itulah dengan modal ilmu itulah nanti kita itu mempunyai perhiasan perhiasan macam-macam entah itu perhiasan sosial perhiasan takwa perhiasan macam-macam semuanya itu dasarnya adalah ilmu tantangan negara kita ke depan itu adalah di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan kita bisa bayangkan populasi usia populasi jumlah dokter kita itu kira-kira 98 per 1 juta 1 juta penduduk Indonesia yang dokter 98 mahasiswa kita mahasiswa kita itu APK-nya 26% artinya anak-anak yang lulus SMA MA SMK yang melanjutkan keperluan tinggi hanya 26% dan itu termasuk Anda semua yang 74% tidak melanjutkan orang-orang itu Anda semua adalah kelompok krem de la krem sari dari sari-nya anak-anak Indonesia kita bersyukur kalau sari-nya saja tidak bisa apalagi yang lain kalau mahasiswa UMM saja tidak bisa siapa lagi nah itu kalau bukan UMM yakinlah sudah yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua setelah modal ilmu pengetahuan modal ilmu pengetahuan yang terakhir saya ingin berpesan yaitu bi'irul walidain berbaktilah kepada orang tua dikisahkan ada pengusaha muda yang sangat sukses dia ditanya apa rahasia kesuksesan Anda saya tidak ingin tanya tentang kecanggihan manajemen tidak saya ingin tanya rahasia kesuksesan dia jawab saya ini lima bersaudara ayah saya sudah meninggal dunia saya ini anak yang pertama sehingga saya pun juga harus ngopeni empat adik saya bersama ibu saya suatu saat zaman terus berkembang akhirnya dia sudah menikah dia tinggal di kota itu tetapi sudah pisah dari rumah sang ibu tadi itu yang dia tradisikan setiap habis jumat habis jumatan dia selalu mendatangi sang ibu untuk percengkerama silaturahmi sambil membawa jajan kesukaan sang ibu itu yang dia lakukan kebiasaan yang diajarkan kepada saya kata pengusaha muda ini setiap malam saya sholat malam tiba-tiba saya tidak tahu saya ngantuk sekali sehingga saya tertidur setelah sholat malam itu di tidurnya saya itulah saya dibentakkan dibangkitkan oleh suara yang sangat keras suara apa itu lanjutkan 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 sehingga saya bangun begitu saya bangun saya tidak punya tafsir yang lain menafsirkan kata lanjutkan tadi itu kecuali saya harus terus menerus setiap habis jumatan bersilaturahmi dengan ibu saya itulah yang dia sampaikan ini adalah rahasia kesuksesan saya yaitu berbakti kepada orang tua anak tunjukkan tunjukkan diri pak diri pak duluan pak saya tadi belakang ada apa sudah gara-gara ada temannya pacarnya ada di depan sana tidak boleh tapi kita harus gandeng mereka berdua kita tuntun mereka berdua kenalkan ini pak rektor pak ini pak ini pak dan seterusnya kalau itu kita bisa lakukan insyaallah tidak usah menunggu wisuda ada nanti anda semuakan di wisuda bukan dengan sekedar wisuda biasa kumlaut itulah sekali lagi kami bangga calon-calon pemimpin masa depan dan kita doakan anda semua menjadi generasi emas Indonesia yang mampu secara mandiri tidak tergantung banyak orang tetapi justru memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan sehingga tanamkan sifat optimisme tidak boleh mahasiswa UMM dia tidak memiliki sifat optimisme pesimis buang dari kampus UMM tidak ada masukkan di kali yang ada di bawah itu kalau ada yang pesimisme masukkan di kali dikintirkan bukan orangnya sifatnya masukkan sehingga orang anak-anak kita ini adalah anak-anak betapapun beratnya bangsa ini apapun yang kita hadapi tidak ada soal tanpa jawaban setiap soal pasti ada jawabannya kalau ada soal tidak ada jawabannya yang keliru soalnya masa ada soal tidak ada jawaban yakinlah itu dan negara Indonesia ini bukan negara biasa ini negara luar biasa tidak percaya bayangkan masih ada yang korupsi saja masih ada yang nakal-nakal saja pertumbuhan ekonominya 6,4 6,6 Eropa yang majunya seperti itu 0 dan banyak yang minus kita ini santai-santai ditambah ada yang nakal-nakal masih plus 6 kok apalagi kalau nanti angkatan 2012 ini lulus dan masuk di dalam masyarakat bukan saja 6,8 bisa 7,8 kita bersyukur betul penduduknya saja 240 juta mana ada negara yang penduduknya 240 juta hanya 4 negara China India Amerika Indonesia cari yang lain tidak ada 4 the big four saat Indonesia Indonesia nomor papat masuk gak bangga Pak Dewi Singapura yang sering sampai banggakan pakai program kayak apapun dia tidak bisa 10 juta kita tidak pakai program apa-apa setiap tahun 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta 3 juta tidak mudah sehingga Indonesia ini simbolnya saja itu burung Garuda bukan burung Cipret bukan burung Empret bukan simbolnya saja burung Garuda sehingga Indonesia ini persis seperti kapal Induk yang kalau sudah bergerak jalan kapal-kapal kecil itu horrek nah kita bersyukur masuk di dalam kapal Induk meskipun sekarang jalannya masih pelan nanti begitu sampai lulus jalan ini aku menjadi lebih cepat yang lain minggir Indonesia lewat Indonesia lewat Indonesia lewat kampusnya aja kampus merah putih jasnya jas merah di kampus putih kampusnya kampus NKRI inilah yang nanti akan memimpin bangsa Indonesia ke depan selamat berjuang kembangkan keperibadian mumpung masih di kampus tanamkan kehausan keilmuan sempurnakan kemuliaan keperibadian pererat persaudaraan diantara kita yang berasal dari mana saja bakti sama orang tua hormat sama guru dosen dan saudara-saudara yang lain hindari kekerasan dan percayalah ada self-confidence percaya diri maeswa UMM maeswa-maeswa yang penuh harapan wajahnya sudah nampak saya ingin membuktikan coba mas sampai maju ya sampai maju ya sampai sampai maju mbak 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 yang payah kacamata sampai maju sampai maju pinjem miknya maju maju coba sampai lihat pandang siapa nama sampai nama saya Eros Eros di deketin siapa Eros Jarod dari mana asalnya Mas Eros dari Madura Meduro Meduro ada jenis Eros Rois Eros apa cita-citanya Mas Eros cita-cita saya adalah menumbuhkan rasa kehadiran di dalam kemasyarakatan dan lingkungan penegak keadilan bayangkan bayangkan tidak ingin kaya tidak penting soge yang penting adil karena kalau sudah adil insya Allah kaya orang tua kerja apa Mas Eros pedagang ikan pedagang ikan pedagang ikan dimana dagangnya mengumpulkan ikan-ikan yang sudah di jaring atau diambil oleh para nelayan-nelayan di Madura bayangkan sudah model jeragan tidak mau nangkap ikan silahkan yang lain tangkap nanti saya beli kan begitu sukses ya jurusan apa perudi apa sosiologi mana yang jurusan sosiologi visip ya mana visip sukses dagu singkau dagu singkau dagu singkau dagu singkau dagu singkau bayangkan ini kan luar biasa punya optimisme punya self-confidence kepercayaan dirinya luar biasa hidup Eros hidup kalau mati tidak disini ini sudah selamat ya ya pak sudah berapa kali salaman sama menteri sudah baru kali ini pak sudah pernah jabatan sama pak rektor belum mana pak rektornya ayo cium tangan sama pak rektor ini siapa mbak namanya mbak siapa namanya namanya ummi amatul firdausi ummi amatul firdausi amiratul firdausi ummi dari mana mbak ummi dari madura oh ya Allah jadi pak rektor jangan-jangan ummm itu bukan unitas muhammadia malang unitas muhammadia madura saya terus terang tidak tahu karena sampel gitu saja tapi tidak apa-apa tidak boleh orang madura kuliah di WMM boleh 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 orang tua kerja apa mbak ummi guru SD guru SD dimana itu maduranya dimana maduranya dimana di sumenep di sumenep bayangkan pojok jauh sana sumenep itu berarti ngelewati pamakasan ngelewati sampah ngelewati bangkalan ngelewati madura eh maaf suraboyo ngelewati si doarjo terus baru sampai di malang ada berapa kabupaten yang dilewati itu jurusan apa mbak ummi pendidikan bahasa inggris pendidikan bahasa inggris bayangkan uang maduro isok coro inggris ini satu-satunya orang madura yang nanti belajar bahasa inggris inggris timur bisa please introduce yourself pakai bahasa inggris ya silahkan my name is ummi amatul firdausi you can call me firda i live in madura ini kalau lihat prononsiasinya sudah seratus nilainya apa cita-citanya mbak ummi menjadi guru bahasa inggris menjadi guru bahasa inggris realistis tapi saya doakan mbak ummi bukan sekedar menjadi guru bahasa inggris tetapi menjadi guru besar bahasa inggris amin berapa bersaudara mbak ummi tiga tiga mbak ummi nomor berapa nomor dua nomor dua yang pertama dimana yang pertama sudah kuliah menikah kerja sekarang menunggu sudah dimana di Universitas Malang Universitas Malang negeri Malang berarti memang M nya itu UM itu bukan Malang madura oke oke kenapa kok memilih UM mbak ummi karena disini terjamin keislamannya medura medura gak perlu repot-repot pokoknya isok sembahyang alhamdulillah gitu oke saya penasaran masih masih nambah sedikit siapa yang dari FK kedokteran satu saja satu saja maju siapa yang dari teknik maju satu terus apa mana fakultasi ya pertanian pertanian apa mana apa maju 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 sukses ya oke salim sama pak rektor ayo pas sini 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 eh gini sih gini sih ya wes pokoknya gede-gede ini saya ini umur berapa sampai 19 umur sudah segini saya 50 masih segini ya tapi tersinggung saya saya 50 masih segini ini 19 sudah segini ya siapa nama sampai mas riang wijaya dari mana pasurwan 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 itu commonwealthnya madura jadi commonwealthnya madura itu kan madura pasurwan probolingo jember lumajang itu kan negara commonwealthnya madura jurusan apa sabar manajemen manajemen apa cita-citanya menjadi wali kota di kota saya sendiri menjadi wali kota yang tidak boleh menjadi gubernur di di itu jelas tidak bisa dia orang tua kerja apa mas polri polri apa kapolri kasih tipol oh boy kepala seksi ti kepala seksi ti pokoknya polisi lah gitu ya berapa persaudara sampai 2 sampai nomor berapa nomor 2 selamat sukses calon wali kota pasurwan salim sama pak rektor pinjem miknya pinjem miknya siapa nama sampean nama saya momon ardiansyah momon momon ya ini kan mirip afghan alhamdulillah afghanistan bisa nyanyi enggak enggak berarti bukan afghan kalau gitu apa cita-citanya mas momon kalau ciksa-cita saya jadi jaksa kalau bukan jaksa pengusaha nega jaksa pengusaha berarti jurusan hukum ya hukum hukum mana suaranya oke orang tua kerja apa mas momon pengusaha pengusaha aslinya mana sampean jombang 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 mana jombang kenapa memilih ummm sampean pertama sama kayak yang mbak tadi universitas yang berdasarkan keislaman dan sepengetahuan saya universitas semuanya malah ini internasional sukses mas momon orang jombang ada yang namanya momon mesti ini maimun 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 apa makmun gitu loh maimun tapi ada momon juga enggak apa-apa lah enggak ada salahnya orang tua kerja apa pengusaha tadi apa yang diusaha bahan bangunan bahan bangunan sip selamat nanti salaman sama pak rektor sudah berapa kali salaman pak rektor baru kali ini baru kali ini cium tangan siapa nama sampean siapa nama saya harmas nofrian fareza dari mana sampean dari jombang loh disini kok jombang jombang jurusan apa dari fakultas kedokteran pendidikan dokter dari fk kedokteran mana suaranya oke cita-cita tentara pak cita-cita tentara bayangkan cita-cita tentara perwira karir pak apa salah dokter jadi tentara tidak perwira karir pak perwira karir apa menampu pendidikan dokter habis itu kita melancarkan wajib militer ke tentara oke berarti kolonel nanti ya iya pak kolonel 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 sopamu jenengi hermas kolonel hermas orang tua kerja apa ibu bidan pak bapak 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 wira swasta apa wira swasta apa bapak 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 eh gini jombang bukan pak dari mana dari bekasi pak dari bekasi besuki atau bekasi besuki atau bekasi 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 jawa barat sana iya jawa barat siapa nama sampeyan arif anggi wijaya pak siapa arif anggi wijaya arif amin wijaya orang bekasi roto masuk akal orang tua kerja apa kalau bapak tukang cuci AC tukang cuci AC servis AC kalau ibu ibu rumah tangga oke bangga gak punya ayah dan bapak meskipun bangga bangga meskipun orang tua cuci AC kita tetap bangga karena itu adalah orang tua kita semangat apa jurusan apa sampeyan fakultas teknik tekniknya teknik apa teknik elektro pak teknik elektro cita-citanya apa mas mau jadi pengusaha dan jadi presiden pak mau jadi pengusaha dan presiden presiden 2045 gak usah khawatir iya gak apa-apa tanpa mengurangi rasa hormat yang lain saya jurusan teknik elektro sorry teknik elektro mana pokoknya sip sudah semangat ya oke semangat ya sini salim ke pak rektor ini penyanyi 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 oh bukan gayanya seperti penyanyi cita-cita-cita siapa nama sampeyan Budi Kurniawan dari mana mas Budi Madura ya Allah Madura agroteknologi apa cita-citanya mas Budi cita-cita saya sebagai orang Madura mau mengubah bagaimana Madura itu dikenal dengan intelektualitasnya bukan dengan kekerasannya hidup Madura jadi intelektualitasnya bukan kekerasannya jadi kalau nanti ada yang carok itu keluarkan dari Madura ya enggak boleh oh jangan pak tradisi itu pak oh tradisi orang tua kerja apa mas Budi orang tua saya asli tulen putani berapa hektar sawahnya sawahnya berapa hektar enggak nyampe 1 hektar pak jadi enggak apa-apa berapa hektar 0,01 hektar kan tetap hektar meskipun 0,001 hektar jadi harus bangga harus bangga jembatan nasibnya masih abaik oh baik pak baik soalnya kan banyak yang protes kalau dulu waktu pakai ferry itu kan bayar pakai jembatan juga bayar enggak mau dia kalau dulu pak saya itu diem kapalnya yang jalan bayar wajar nah sekarang saya yang jalan jembatannya diem kok saya suruh bayar ya benar itu pak oh iya kan mestinya saya dibayar itu dulu saya diem kapalnya yang jalan saya yang bayar wajar sekarang enggak jembatannya diem saya yang jalan kok disuruh bayar gimana ini enggak benar ini orang-orang ini sip mas Budi selamat ya sukses salib ke pak rektor ini tokoh muda kita ini diem-diem gini ini menghanyutkan siapa namanya nama saya Rama siapa? Rama jurusan apa mas Rama? fakultas psikologi fakultas psikologi luar biasa apa cita-citanya mas Rama? cita-citanya saya pengusaha sama guru pak pengusaha guru pengusaha guru jadi jadi ngumpulin guru-guru terus diusahakan bukan oh bukan jadi saya ingin pengusaha jadi pengusaha terus kalau udah sukses saya ingin jadi guru di sekolah saya sendiri pak oke bagus itu menjadi guru kemasyarakatan guru kehidupan jadi siapa saja nanti belajar ke mas Rama aslinya mana mas Rama? dari Indonesia pak Indonesia sebelan direk saya gak bikin bawa daerah nanti takutnya saya ke daerahan pak oke Indonesia itu satu bukan Madura bukan NTB bukan NTB bukan Papua tapi kita Indonesia berhubung mahasiswa berhubung mahasiswa berhubung mahasiswa Indonesia berhubung mahasiswa pak sip 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 orang tua kerja apa mas? guru pak sama PNS nanti saya khawatir saya juga ada kepingin di kelas-kelaskan orang tua kita pokoknya kerja apa kerja Indonesia saja lah bukan pak guru PNS iya pak guru PNS di SD, SMP, SMA ibu guru honorer di SD pak oke kalau bapak PNS di KPPA pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak oh KPPA berarti KPPA itu ada di Jakarta itu tapi dinasnya Jawa Timur dinasnya di Jawa Timur berarti tinggal di Jawa Timur iya akhirnya dinasnya pak dinasnya oke selamat selamat pokoknya sukses kita doakan selamat ya sukses ya oke salim ke pak rektor salim salim sekali lagi terima kasih sukses selalu terima kasih mohon maaf kalau dah kilaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilanjutkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim secara resmi penerimaan maeswa baru Universitas Muhammadiyah Malang saya nyatakan resmi ditutup dan dilanjutkan dengan penyerahan cintramata dari rektor Universitas Muhammadiyah Malang kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Muhammadlu aplaus yang beriak saya melarikan berat melakorita bekerja Adik bersama berat puluhan Australia seовали berat bersama besapi fundamental temer oh k Terima kasih. 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 Terima kasih.